Sesi pada sore hari ini kita sebenarnya bukan sesuatu yang baru Ini bicara tentang pengulangan ya Dan sebagian dari saudara pasti sudah memahami ya Kenapa? Karena saudara sudah masuk dan terlibat selama ini Hanya mungkin, mungkin setiap kita atau saudara tidak memahami alur daripada apa yang mau dicapai Dan dari mana saudara harus berangkat Jadi kita akan melihat dan menyimpulkan seluruh kegerakan daripada pemuritan yang kita kerjakan selama ini bersama Dan saya berharap bahwa ini menjadi satu embryo daripada kegerakan yang menghadirkan pemuritan yang ideal Bukan berarti yang lalu-lalu tidak ideal saudara Tetapi ini menjadi satu camp yang kita bersama-sama mengambil satu komitmen langkah bersama Yang kemudian kita akan menghadirkan orang-orang atau murid Kristus yang betul-betul masuk di dalam satu proses Untuk mencapai karakter Kristus yang sesungguhnya Karakter yang seperti tadi pagi disampaikan oleh Kak Anton oleh Renungan Firman Setelah itu sharing atau karakter itu tidak alah atau bukanlah sesuatu yang mudah Ada banyak pergumulan kelemahan dan kesulitan yang akan kita hadapi Tetapi itulah proses daripada kekristenan Kalau kita melihat bahwa bicara tentang kekristenan Percaya kepada Kristus itu adalah hal yang mudah Mudah ya percaya tinggal ngakus saja kan ya Oh iya Tuhan saya percaya gitu Tetapi saudara untuk menjadi murid Kristus bukan hal yang mudah Itu sulit Kenapa harus sulit? Karena disitu dituntut dan ditantang untuk saudara menanggalkan kedagingan saudara Menyalitkan diri saudara Dan masuk di dalam proses Tuhan Pembentukan daripada Tuhan Untuk sampai kepada kesempurnaan Saudara lihat gambar di sebelah kanan saudara ya Maaf gambarnya bukan di depan tetapi di kanan begitu ya Karena ada perubahan-perubahan ruangan gitu ya Saudara melihat bahwa itulah tantangan dan kesulitan Atau satu hal yang menjadi beban tanggung jawab Yang harus dipikul oleh setiap murid Kristus yang mengaku percaya gitu ya Bagaimana dia harus memikul salib Dia akan bisa memikul salib kalau dia berani menyalitkan kedagingannya Nah saudara kekrisenan bukan bicara tentang hanya sekedar percaya Itu sebabnya ini membedakan ya Agama kekrisenan dengan agama-agama yang lain Kita bicara kekrisenan adalah satu nilai value yang melampaui daripada Nilai-nilai standar umum Nah saudara ini yang akan kita hadapi Ini yang akan kita gumulkan bersama Dan sepanjang camp kita selama tiga hari ini kita akan menggumulkan Sebenarnya kita akan masuk dalam proses seperti apa Nanti saudara dalam kapsel masing-masing akan diperlihatkan Saudara itu harus menjadi murid yang seperti apa Di dalam tahap dimana saudara masuk disitu Kenapa saudara? Karena sekali lagi kita bicara tentang kekrisenan Kita bukan bicara tentang ritual, rutinitas Kita bicara berjalan bersama Kristus Kita bicara satu kehidupan yang transformatif Berubah Bukan kayak tadi saudara kita abe berubah Berubah itu bukan perwujudannya berubah Wajahnya jadi cantik, jadi terang yang dulu gelap Bukan saudara ya Berubah hati, berubah sikap, berubah karakter Dari seluruh kehidupan Tadi pagi sudah dijelaskan juga ya Bagaimana seluruh aspek hidup kita mengalami Satu perubahan yang signifikan Nah ini yang akan kita gumuli bersama saudara Kenapa saudara? Karena kita harus sampai kepada ending Dimana kita harus mencapai kesempurnaan Walaupun memang kesempurnaan itu akan kita hasilkan Ketika kita berjumpa dengan Kristus Tetapi kita menuju satu proses kepada kesempurnaan itu Itulah ending daripada pemuritan Mari kita baca bersama-sama Versus 4 ayat 13-14 Disitu dikatakan saudara Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Jadi ada satu tujuan dan satu ending yang akan kita capai Kita hidup di dalam kekrisnaan ini Menjadi murid Kristus bukan hanya sekedar mengikut ritual Ke gereja tiap minggu pagi KTB tiap hari seminggu sekali Kalau jalan Ada satu proses pergumulan yang akan kita hadirkan di dalam kehidupan kita Dari lagi Ini yang tadi saya katakan Kita ini sebenarnya mengulang dan menyimpulkan Kenapa harus diulangkan seperti ini materi-materi seperti ini Karena kita melihat bahwa ini ada satu pergerakan yang mulai menurunkan kualitas daripada standar pemuritan Itu sebabnya harus kita mulai lagi bersama Menghadirkan pemuritan yang ideal untuk supaya ada terjadi kegerakan bersama di kampus-kampus Menghadirkan murid yang punya kualitas Jadi bukan hanya murid yang punya waktu untuk KTB Atau untuk beribadah atau untuk melayani Tetapi punya waktu untuk betul-betul menggarap dan menggumuli hidupnya Supaya bisa memancarkan terang daripada kebenaran Kristus Nah saudara kalau kita bicara seperti ini Maka kita bicara visi pemuritan Tidak ada tiga hal yang perlu kita ingat dan kita pikirkan bersama kembali Kalau kita bicara visi pemuritan Visi pemuritan yang kita kerjakan di dalam KTB Saudara kita bicara visi pemuritan kita kerjakan di dalam fokus kelompok kecil Yang namanya kelompok tumbuh bersama Ini tidak asing kan ya Jangan sampai ada yang tidak tahu KTB itu namanya apa kepanjangannya Kelompok tumbuh berdua bisa juga soalnya Kelompok tumbuh bertiga bisa juga Yang satunya jadi obat nyamuk Kelompok tumbuh bersama Segala sesuatu bersama bertumbuh AKK bertumbuh PKK bertumbuh Engkau yang PKK jangan bilang engkau tidak bertumbuh di dalam KTB Itu ada kesalahan berarti Bukan berarti engkau hanya mempertumbuhkan AKK-mu Tetapi PKK juga harus bertumbuh ketika dia memimpin KTB Dan kemudian dia dipimpin juga di dalam KTB Dan ini proses yang akan kita lakukan Jadi pemuritan itu bukan sekedar Warisan bukan sekedar kegiatan Tetapi ada yang pertama adalah Ini menjadi satu visi daripada sebuah kegerakan Menghadirkan manusia baru Jadi bagaimana pemuritan itu harus menghasilkan manusia-manusia Ciptaan baru di dalam Kristus Yang telah mengubah status mereka Sebenarnya kalau baca 2 Korintus 5 ayat 17 Di situ dikatakan bagaimana manusia yang lama sudah berlalu Manusia baru sudah datang Nah ini artinya apa saudara? Artinya kita menjadi ciptaan baru Bukan berarti yang lama tetap menempel Kemudian ditempelkan yang baru Sama seperti saudara kalau pakai baju baru Kalau Paulus mengilustrasikan itu Saudara pakai baju lama Kemudian pakai baju baru juga ditempel Dimasukkan langsung itu namanya yang lama dan yang baru Begitu ya Tetapi namanya menanggalkan yang lama Mengenakan yang baru itu yang lama harus dibuang Dan digantikan yang baru Bukan hanya juga menanggalkan atau membuang yang lama Kemudian saudara tidak pakai apa-apa Begitu malu kan? Jadi harus mengenakan yang baru itu Jadi disinilah kita bicara tentang visi pemuridnya Yang menghadirkan satu kehidupan Satu pribadi yang baru Ciptaan baru Nah ini proses adalah status Daripada manusia lama menjadi manusia baru Itu adalah anugerah daripada Allah Tapi bagaimana upaya untuk menjadi yang baru itu Manusia-manusia hidup di dalam karakter yang baru Kehidupan yang baru Pikiran yang baru Konsep-konsep yang baru Cara tinggal laku gaya hidup yang baru Itu adalah tanggung jawab daripada Setiap kita yang sudah menanggung Atau menerima status itu Jadi tidak otomatis saudara Waktu tiba-tiba saudara percaya Kristus Saudara jadi manusia baru kan ya Tiba-tiba langsung saudara berubah Langsung saudara yang dulunya nyontekan sekarang Tiba-tiba kok gak punya keinginan untuk nyontek Itu bisa jadi sih ya Dulunya penuh dengan berbagai macam dosa Tiba-tiba benci dosa Itu ada proses saudara Walaupun bisa Tapi proses itu mau gak mau akan dilalui Dulunya saudara malas-malasan Tiba-tiba kok jadi rajin Itu proses yang akan dijalani Dan proses ini ada di dalam pemuritan Yang saudara kerjakan Di dalam kehidupan kita bersama itu Nah saudara itu yang menjadi Visi pertama daripada pemuritan Yang kedua saudara Visi daripada pertumbuhan Saudara bukan hanya mengenakan Tetapi ada satu proses pertumbuhan Jadi saudara Allah itu ingin Orang-orang Kristen itu bertumbuh Menjadi dewasa sesuai karakter Kristus Ya tadi seperti ayat tadi kita baca Itu gambaran daripada Ada satu proses pertumbuhan Perubahan Jadi Bukan hanya Bukan Ya Yang penting saya baik Yang penting saya tidak melakukan dosa Sudah standar Begitu saja Itu namanya stuck saudara Tidak ada pertumbuhan Yang namanya bertumbuh itu Ada satu progresifitas Yang terus menerus meningkat Terus menerus perubahan Semakin baik Semakin baik Semakin baik Nanti kita akan lihat Jadi proses ini harus dijalani Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita Proses bertumbuh Terus menerus berjalan Dan ini membutuhkan waktu Yang ketiga saudara Yaitu vision for multiplication Saudara ingat saudara ya Ketika kita bicara pemuritan Di dalam kelompok tumbuh bersama Kita bicara selalu ending Daripada itu Dalam konteks ini adalah Multiplikasi Nanti akan dibicara Lebih panjang lebar Di dalam hari terakhir Tapi kita bicara bahwa Fisi ketika saudara memimpin Ketika saudara dipimpin Saudara akan nantinya Harusnya memimpin juga Jadi ini visi daripada Pemuritan saudara Bagaimana saudara harus Memuritkan kembali Itu Pemuritan yang ideal Ketika saudara KTB Kemudian KTB saudara dipimpin Saudara juga harus memimpin lagi Nantinya Itu sebabnya Sejak ketika saudara mulai KTB dok Begitu ya mari kita KTB Hari ini jam ini Di tempat ini Berapa lama Pakai buku apa Disitu mulai Harus ada perjanjian juga Bahwa setelah itu Dan kemudian Kalau kita sudah dipersiapkan Kita akan memuritkan juga Begitu saudara Itu satu perjanjian Kesepakatan bersama Jadi bukan suka-suka Enggak saudara Ini panggilan Daripada pemuritan Itu memuritkan kembali Itu visi Visi daripada pemuritan Jadi saudara-saudara yang sudah Begitu sangat lama KTB Kemudian belum memuritkan Berpikir sekarang Gitu kan ya Berdoa sekarang Benahi hidup sekarang Supaya saudara bisa dipercayakan Untuk memuritkan orang lain Sulit kan ya Kalau kita belum menjadi murid Terus kita memuritkan Kan Sesuatu yang agak sedikit Meragukan Begitu ya Nah ini ada satu proses Perubahan pertumbuhan Yang harus dijalani Di dalam KTB Dan kalau kita melihat Maka saudara Ada seperti anak tangga Begitu ya Yang akan kita jalani Bersama Kita akan pertama Step pertama Ketika kita baru Pertama kali Mendengar Injil Dan kemudian bertobat Kemudian masuk Melangkah kepada Ketika kita mulai Mendisiplin diri Dalam hal-hal rohani Melangkah lagi kembali Kemudian ketika kita Masuk dalam proses Dimana kita semakin Mentuhankan Kristus Terus menerus Sampai kita Akhirnya menjadi serupa Dengan Kristus Dan kemudian kita bisa Sampai kepada juga Memuridkan yang lain Jadi saudara Sejak sekarang Harus berpikir bahwa Saya harus memuridkan Nah untuk sampai kepada Saya harus memuridkan Maka saya harus memproses Hidup saya Sampai kepada satu proses Yang semakin hari Semakin berkenan Di hadapan Tuhan Menjadi murid Yang sesuai Daripada Yang diharapkan Dengan begitu Maka Saudara harus Dengan sungguh-sungguh serius Menjalani proses Pemuridkan itu Jadi saudara Tidak akan bisa Sampai kepada Hasil yang baik Kalau kita Mengerjakan Pemuridkan itu Atau menjalankannya Hanya Sekedar mengisi Waktu luang Bisa saudara Hanya sekedar Karena kita kurang kerjaan Nah mungkin ya Kerjaannya banyak Atau karena dipaksa Kerjaan saya sudah banyak Tapi saya dipaksa Tidak enak Sungkan sama yang lain Ya sudah KTB lah Saya mau jadi murid Tapi ujung-ujungnya KTB nya tidak berjalan KTB nya naik turun Naiknya sedikit Turunnya banyak Naik lagi sedikit Turunnya lebih banyak lagi Itu namanya turun terus Jadi itu yang terjadi Sedera Itu yang terjadi Nah mari kita berpikir Sekarang memikirkan Kehidupan pemuridan ini Dengan serius Dan sungguh-sungguh Jadi kalau kita Gambarkan lebih jauh Sedera Kalau kita bicara Tentang spiritualitas Misalnya Begitu ya Nanti istilah-istilahnya Saya jelaskan Sedera ada satu tingkat Yang terus menerus Menjadi lebih Ini istilah-istilah saja Sedera Mengukur kualitas Daripada rohani Itu sulit Sedera Ini menjadi ukuran-ukuran Kuantitas Begitu ya Misalnya Dari awal Pertobat baru Itu bicara tentang Oh masih buruk Disiplin rohaninya Gitu ya Meningkat menjadi murid Menjadi lebih baik Meningkat menjadi Pembuat murid Menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih sangat baik Dan kemudian Sampai kepada ekselon Dari dulu mungkin Sebagai orang Pertobat baru Saat tedunya Masih Senin Kamis Ada yang Selasa Rabu Ada yang Cuma minggu Kenapa? Karena pas minggu Ke gereja Nah kemudian Disitu di proses Disitu di proses Terus Walaupun Pertobat baru Sebenarnya disiplin rohani Sudah baik Nanti dijelaskan Di bidang Kapselnya Kemudian ada Peningkatan Peningkatan Ada yang Saat teduh Pagi dan malam Kenapa Saat teduh Malam gak bisa tidur Kak Saat teduh aja Gitu kan Gak apa-apalah Walaupun Niatnya motivasinya Beda Tapi kan Belajar timan Daripada Gak bisa tidur Terus main game Atau jalan-jalan Jadi sebenarnya ini ada Satu peningkatan proses Proses yang berjalan Yang terus meningkat Yang terus Menjadi satu Alur Dimana Kita Harus mencapai Satu tingkat Yang terus Semakin lama Semakin baik Semakin tinggi Semakin tinggi Berapa lama Saudara-saudara KTB? Oh baru kah Baru satu tahun Baru dua tahun Baru tiga tahun Hari yang baru empat tahun Yang penting kan baru Di depannya Baru empat tahun Berapa banyak firman Tuhan Yang saudara-saudara pelajari Dan bagaimana Rohani saudara Disiplin saudara Adakah perubahan Adakah Signifikansi Peningkatannya Atau dari dulu Ya begitu-begitu saja Kan seperti Tuhan Isis tidak berubah Saya juga tidak berubah Begitu kan Ini Satu situasi Kondisi yang Real Realitanya kita hadapi Seperti itu Coba lihat Setahun dua tahun Kalau kita hitung saja Pembinaan dasar Masuk bab berapa Sudah Ayo Kami mendalaminan Dan menggumulinya Makanya bab tiga Enggak selesai-selesai Gitu ya Tidak ada pertumbuhan Dan pergerakan Kita tidak mengukur bahan Ya Tetapi kalau Firman Tuhan Tidak pernah pelajari Dengan serius Dan terus bertumbuh Berkembang Dan terus belajar Firman Tuhan Signifikansinya Tidak akan mengubah Hidup saudara Baru bab tiga Bicaranya sudah banyak Macam-macam Bicara percintaan Bicara apa Percintaan masih Bab sepuluh Saudara Jangan dibicarakan Di bab tiga Jadi harus ada Satu Proses Yang terus Dikerjakan Dan dijalankan Yang terus ada Perubahan Karena Saudara Banyak orang Kristen Sejak kecil Sudah Kristen Tetapi Sampai dewasa Juga Tetap Kristen Tapi rohaninya Tetap masih bayi Masih kecil Terus Dan di dalam proses Perubahan alur Yang harus dijalankan Oleh setiap murid Di dalam KTB Yang kita kerjakan Bersama Proses itu Harus dijalani Nah mari kita Lihat bersama Setelah skema ini Adalah skema Yang menunjukkan Progresivitas Pertumbuhan Seorang percaya Dari kelahiran Baru Hingga Pembina Pembuat murid Istilahnya gitu Nanti kita akan lihat Jadi sekali lagi Skema ini Adalah skema Yang menunjukkan Progresivitas Tadi yang saya jelaskan Secara ringkas Begitu ya Ini gambaran skema Progresivitas Yang dibuat Dan disusun Secara sistematika Supaya lebih sederhana Dan mudah dimengerti Bahwa inilah alur Daripada proses Pemuritan yang harus Diikuti dan dijalani Oleh setiap orang percaya Dari kelahiran baru Sampai kepada Pembina Pembuat murid Nah kita pakai Istilah-istilah Disitu Istilah daripada Disini Petawat baru Kita istilahkan Singkatnya PB Kemudian masuk Kepada alurnya Setelah Pembina Petawat baru Kita masuk Kepada Murid Murid dasar Jadi disini Saudara Orang yang Petawat baru Dia tidak boleh disini Seumur hidup Saudara Dia harus bergerak Terus sampai kepada Dia menjadi Murid yang sejati Murid yang serius Murid yang Sungguh-sungguh Nah Dia setelah Menjadi sampai Di murid sini Dia harus bergerak Terus sampai Kepada Pembuat Murid Jadi saudara Harus bergerak Jadi harus ada alur Dan bergerak terus Kemudian dari sini Harus bergerak Sampai kepada Pembina Pembuat murid Dari petawat baru Dia adalah orang-orang Yang sungguh Sudah mempercaya Dan meyakini Kristus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kemudian bagaimana Dia diproses disini Disiplin dan sebagainya Saudara lihat disini Dari sini Sampai kepada murid Disini membutuhkan Proses waktu yang ada Dari sini Membutuhkan proses waktu yang ada Dari sini Membutuhkan proses waktu yang ada Nah Seorang petawat baru Dia punya tugas Tanggung jawab Dan bisa Memungkinkan Dan mampu untuk Pergi menginjili Pergi Mengabarkan injil Dan itu menjadi satu Tugas dan panggilannya Nah seorang murid Itu dia bisa mampu Memimpin petawat baru Atau dia Mengarahkan dan membina Jadi Melakukan penginjilan Mengakukan penginjilan Sekaligus menjadikan Orang petawat baru Kemudian pembuat murid Dia punya kemampuan Untuk melakukan penginjilan Hingga menjadikannya Murid Demikian pula Dari pembina Pembuat murid Dia punya kemampuan Untuk penginjilan Sampai Memampukan dia Untuk menolong Sampai menjadi Pembuat murid Jadi ini alur Yang harus dijalankan Nah saudara berada Di posisi mana Saudara berada Di dalam posisi apa Ketika saudara berada Di dalam posisi murid Saudara harus punya Kemampuan Untuk pergi menginjili Sampai kepada Dia menjadi petawat baru Kalau saudara tidak pernah Pergi menginjili Maka ini ada satu Kesalahan Ada miss Yang tidak dikerjakan Demikian pula disini Saudara menjadi petawat baru Sudah percaya Sudah yakin Kemudian saudara harus Pergi Mengabarkan injil Sampai dia bisa menjadi Petawat baru Demikian pula yang lain Nah ini alur yang Menjadi Proses daripada Pemuritan yang kita kerjakan Bersama Jadi ini dihafal ya Petawat baru Sampai murid Kemudian murid Ke pembina murid Pembuat murid Pembuat murid Sampai pembina Pembuat murid Jadi saudara yang Posisinya masih disini Saudara harus berpikir Kepada ending Daripada semua ini Sampai disini Ini prosesnya Bisa berjalan terus ya Nanti ya Tapi kita bicara Di dalam konteks Ini proses yang Ideal Saudara yang posisi disini Saudara bisa Berpikir untuk Terus maju Sampai kepada Pembina pembuat murid Demikian pula yang disini Jadi Ini proses alur Yang harus kita jalankan Kalau saudara berhenti disini Saudara putus nanti Tidak sampai kepada Bagian Nah jadi saudara Pelayanan pemuridan Itu melibatkan Dua proses Ya Proses besar Yaitu apa Proses penginjilan Dan Proses Pemuridan itu sendiri Menjadikan murid Ya Jadi saudara Pergi menginjili Saudara proses penginjilan Adalah proses Menyampaikan kabar baik Ya Kepada orang yang Belum percaya Ya Hingga ia menerima Keselamatan Di dalam Kristus Dan proses Pemuridan adalah Menjadikan Orang atau memproses orang Membina orang Yang sudah diselamakan Untuk bertumbuh menjadi Murid Kristus Dan bertumbuh menjadi Pekerja Yang dalam skema ini Saudara disebut Pembuat murid dan Pembina pembuat murid Saudara mengerti Ya Setiap kita punya Tanggung jawab besar Dua hal Pekabaran injil Dan Memuridkan Ya Itu yang menjadi Alur proses yang akan Kita kerjakan Ya Yang saudara-saudara jalani Ya Nah ini yang menjadi Satu komitmen Yang harus kita ambil Untuk Menekuni Panggilan daripada Pemuridan Sekarang mari kita Lihat lebih detail Saya tidak jelaskan Secara rinci Lebih bagian-bagian Kepetobat baru dan Murid Nanti akan saudara Gumuli di dalam Kapsel yang ada Tapi saudara Saya ingin melihat Kita bersama-sama Melihat Alur ini kembali Dan bagaimana Kita memahaminya Apa yang harus kita Kerjakan Dan bagaimana Kita mengerjakannya Ya Saya lihat di Bagannya Dilihat di buku saudara ya Saudara petobat baru Itu punya profil Saya perhatikan disitu Petobat baru punya profil Profilnya adalah Memiliki pemahaman Jiri yang utuh Memiliki Kepasian keselamatan Memiliki Kerinduan terhadap Firman Tuhan Menyadari dan Meninggalkan dosa Pribadi Sosial Kerinduan bertumbuh Dan bersaksi Kasih yang baru Kepada Allah Dan sama petobat baru Akan dijelaskan Lebih detik Dalam kapsel Saudara Tapi ini profil Yang harus hadir Di dalam diri Seorang petobat baru Ya Jadi sebelum Dia mengenal Kristus Disitu proses Pengijinannya terjadi Ketika dia sudah Meyakini dan Percaya Kristus Maka dia masuk Dalam proses Dalam petobat baru Nah di dalam petobat baru Ini saudara Disini dia Menggumuli Bagaimana dia harus hadir Sebagai orang Yang punya profil Seperti ini Ya Mengerti ya Nah jadi sekarang Saudara cek Profil saudara Ini sudah ada semua belum? Kadang ada Kadang gak ada Gitu ya Itu petobat baru Profilnya ya Nah saudara Kalau kita melihat Profil petobat baru ini Saudara kembali Ke sini tadi ya Ini profilnya Saudara petobat baru itu Harus punya profil Seperti ini ya Harus punya profil Nah profil ini Saudara Untuk mendapatkan profil ini Maka ada penekanan Pembinaan yang Harus dikerjakan Ini tekanan Pembinaan yang harus dikerjakan Pengajaran akan Injil yang itu Kasih pendampingan Perlindungan Ngerti maksudnya Saudara ya Untuk menghasilkan Profil yang seperti tadi Ya Seperti ini Maka saudara Perlu diberikan Tekanan Pembinaan Seperti ini Misalnya Pengajaran akan Injil yang utuh Saudara tidak akan Pernah punya Pemahaman Injil yang utuh Kalau saudara Tidak Diajarkan tentang Injil yang utuh Dan penekanan Pembinaan lainnya Adalah Kasih pendampingan Perlindungan Dan ini 1 Thessalonica 2 Ayat 7-8 Cepat saudara Ada yang bacain 1 Thessalonica 2 Ayat 7-8 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Ini dukungan ayat diatasnya ya Jadi seperti seorang ibu Dan sebagainya itu tadi Jadi saudara perhatikan Ini tekanan Pembinaan Jadi saudara Kalau ada PKK Saudara yang menekankan Pembinaan-pembinaan Mengajarkan Injil yang utuh Itu sesuatu yang memang Dibutuhkan untuk Menghadirkan profil Yang diharapkan Jadi jangan bosan Saudara Kalau ada PKK Yang betul-betul serius Mendampingi saudara Mengembangkan saudara Melindungi saudara Melindungi itu bukan Hanya sekedar Menjaga kalau saudara Supaya tidak ada Kecelakaan atau apa Tidak Tapi sampai kepada Kalau saudara berbuat dosa Sebagai PKK yang baik Dia harus melindungi saudara Supaya tidak terjerumus Dalam dosa Saudara akan ditegur Diingatkan dan sebagainya Jadi sampai seperti itu Nah seorang PKK Saudara nanti juga Akan jadi PKK Dan saudara sudah ada PKK disini Saya harus pikirkan Tekanan-tekanan Pembinaan untuk Menghadirkan profil Yang diharapkan itu Maka saudara Pelajari dan Gumulkan ini Nah saudara Tekanan pembinaan Inilah yang menghadirkan Nanti profil-profil Yang diharapkan itu Nah kemudian Dari tekanan pembinaan Ini saudara Untuk kita Ini profil Ini profilnya Pedawat baru Untuk menghasilkan Atau menghadirkan Profil ini Kita tekankan Pembinaan Kenapa penekanan Pembinaan ini Yang seperti ini penting Karena kita melihat Ada satu kebutuhan Nah di dalam bagian Saudara Di dalam bagian Yang paling kiri itu Itu kebutuhannya Kebutuhan Seorang Murid Atau seorang Ya sebut aja Murid ya Yang masuk Dalam Untuk mencapai profil Potobat baru Maka dia membutuhkan Pemahaman injil Yang seutuhnya Misalnya Bagaimana dia diberikan Gambaran besar Kisah penciptaan Kejatuhan Penebusan Dan pemulihan Jadi saya perhatikan Seorang potobat baru Harus memiliki Pemahaman injil Yang utuh Nah Bagaimana dia bisa Bisa langsung Kepada pemahaman injil Yang utuh Ada kebutuhan Berarti Kalau gitu kebutuhannya apa Dia membutuhkan Untuk pemahaman tersebut Misalnya gambaran Besar kisah penciptaan Kejatuhan Penebusan Seperti itu Bagaimana kemudian Ini diberikan Dengan penangkanan Pembinaan yang tadi Saudara Mengajarkan Angkan injil Yang utuh Saudara nanggap Maksudnya alurnya Jadi saudara Seperti yang Sebagai PKK Saudara harus perhatikan Kebutuhan-kebutuhan Dari profil AKK yang saudara Bina ini Itu dalam proses Yang mana Dia butuh apa Misalnya peneguhan Keyakinan keselamatan Seorang yang punya Yang kita harus Menghadirkan profil Keselamatan Keyakinan keselamatan Maka dia membutuhkan Keyakinan Membutuhkan peneguhan Misalnya seperti itu Dan seterusnya Disitu Saya gak panjang lebar disini Nanti akan dijelaskan Lebih jauh Seorang petobat baru Yang harus bertumbuh Yang harus setia Kepada kerinduan Terhadap firman Tuhan Dia membutuhkan Keterampilan Dalam hal-hal dasar Misalnya saat terduh Bersaksi Dan sebagainya Nah jadi Saudara Ketika saudara Diajar sebagai Seorang AKK Maka itulah yang diberikan Kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan itu Nah itu petobat baru Saudara ya Petobat baru Saya mengerti Ada yang mau bertanya dulu Salurnya Nah kembali ke Sebagian ini ya Jadi dia petobat baru Ini profilnya Disini ada penangkatan pembinaan Ada kebutuhan Yang harus diberikan Demikian juga Dari profil murid Saudara ya Ada profil Ada penangkatan pembinaan Ada kebutuhan Kita lihat saja Supaya paling tidak Saudara setelah Pulang kem ini Semua sudah pernah membaca Ini gitu ya Nanti pulang-pulang Tidak pernah dibaca Itu buku Saya tidak tahu Harap-harap disimpan Itu ya saudara ya Kenapa? Karena Saudara waktu memimpin lagi Saudara harus melihat kembali Itu Ya Ketika saudara memimpin AKK Saudara perhatikan lagi Alur-alur itu ya Murid dasar Punya profil apa disitu? Memiliki penghayatan Injil dan keselamatan Secara Betul Ya Mentuhankan Kristus Dalam seluruh aspek hidup Bergaul-akrab Dengan Allah dan firmannya Karakter yang meladani Kristus Berbagi hidup Dalam komunitas Kristen Dan berjiwa Misi Jadi perhatikan saudara Ini profil-profil Dari murid dasar Nah kalau saudara Ada di dalam sini Maka saudara disebut Murid dasar Ingat ini istilah-istilah Dalam KTB ya Dalam pemuritan Ya Nah Saudara ada di sini Atau ada di petugat baru tadi Ini profil-profilnya Nah dalam profil ini saudara Dibutuhkan penekanan pembinaan Yaitu Pengajaran Keteladanan hidup Penggembalaan Pengalaman Keterlibatan dalam realita masyarakat Ya Jadi tekanan pembinaan Yang harus diberikan Kepada seorang murid Adalah Beberapa hal ini Ini yang Ditekankan Dalam pembinaan Profil Daripada murid Dari profil ini Kemudian saudara Profil ini Sebenarnya membutuhkan Apa? Membutuhkan Pemahaman injil Yang sebetulnya Dalam aspek kehidupan Pribadi dan sosial Karena begini saudara Saudara kita lihat Misalnya Memiliki pengalaman Penghayatan injil Dan keselamatan Secara untuh Maka saudara perlu Pengajaran-pengajaran Tersebut Ya Saudara misalnya Berjiwa misi Bagaimana menghadirkan Profil seorang murid Yang berjiwa misi Ya Maka Ada tekanan Pengalaman-pengalaman Kedirikan dalam realita masyarakat Misalnya itu Tekanan pembinaannya Dan Orang yang punya Mau dihadirkan sebagai Berjiwa misi Maka Saudara harus diajak Untuk Misalnya Keterampilan dalam melayani Terus Komunitas untuk bertumbuh Dan berbagi hidup Itu kebutuhan-kebutuhan Yang harus diberikan Ya Belajar taat dalam segala hal Keyakinan doktrin dasar Nah kalau saudara Tidak mendapatkan ini Maka untuk mencapai profil Ini Akan sulit Ya Untuk mencapai profil ini Maka saudara Membutuhkan Seperti ini Ya Kebutuhan ini Akan diberikan Di dalam tekanan Pembinaan itu Jadi Ini yang harus Dijalani Ya Demikian pula Saudara kita akan cepat disini Membuat murid Saudara punya proses Ya Punya proses Profil yang harus dihadirkan Ya Misalnya profilnya disitu Membuat murid Mampu mengimplementasikan Pengaruh injil yang Transformatif Ya Semakin bertumbuh Dalam kualitas murid Menghasilkan murid Kepemimpinan yang Melayani Ya Nah kemudian Penekanan pembinaannya Silahkan baca disitu Pelatihan untuk Mengimplementasikan Injil yang Transformatif Dalam berbagai Dimensi kehidupan Pendampingan untuk Menemukan panggilan hidup Pelatihan pelayanan Pelipat gandaan Jadi saudara Kalau mau menghasilkan Ya Seorang yang Punya kepemimpinan Yang melayani Maka mau gak mau Harus ada Pembinaan Ya Misalnya di dalam Pelayanan Kemudian di dalam Menimplementasikan injil Transformatif Ya Menemukan panggilan hidup Dan karena Orang-orang seperti itu Membutuhkan Saudara ini kebutuhannya Memahami bagaimana Mewujudkan injil Yang mentransformasi Berbagai dimensi Kehidupan Ya Tetap setia dalam Disimpin rohani Wawasan dalam Dan kedalaman Pengajaran firman Kematangan karakter Kemampuan untuk melayani Semakin efektif Melatih orang Dan sebagainya Jadi ada kebutuhan Yang harus dipenuhi Kebutuhan ini Akan diberikan Dalam tekanan pembinaan Dari sini baru keluar Profil yang diharapkan Ya Itu alurnya Demikian pula Kalau kita lihat Pembina pembuat murid Ya Misalnya mandiri Untuk terus bertumbuh Dalam kualitas murid Mampu menolong orang Bertumbuh menuju Kualitas pembuat murid Memiliki kualitas Kepemimpinan dalam pelayanan Dan membawa pengaruh injil Dalam Skala yang lebih luas Di masyarakat Ya Dengan tekanan pembinaan Adalah Kemandirian bertumbuh Kepemimpinan dalam pelayanan Pengaruh yang lebih luas Dan nyata Di masyarakat Setelah orang-orang Seperti ini Membutuhkan Ya Ini kebutuhan yang menekuni Panggilan hidup Dalam mewujudkan injil Yang transformatif Keterampilan untuk Memimpin pelayanan Yang membawa pengaruh Injil dalam skala Yang lebih luas Semakin mandiri Dalam pertumbuhan Rohani Jadi untuk menghasilkan profil Seorang yang Mandiri untuk bertumbuh Dalam kualitas murid Itu yang diatasnya tadi Terus dibawahnya Mampu menolong orang bertumbuh Menuju kualitas pembuat murid Dan kemudian memiliki Kualitas kepemimpinan Sampai membawa pengaruh Injil dalam skala yang lebih luas Sedera membutuhkan Mandiri dalam pertumbuhan rohani Jadi sedera Kalau kita bicara tentang Bagaimana seorang bisa Menjadi pengaruh Memberikan pengaruh Yang injil dalam skala Yang lebih luas Di masyarakat Kalau dia tidak punya Disiplin rohani yang baik Bagaimana dia bisa Menjadi orang yang Mampu menolong orang Bertumbuh dalam kualitas Membuat murid Kalau dia tidak punya Keterampilan memimpin Jadi ada kebutuhan-kebutuhan Yang harus diberikan Di dalam proses alur ini Jadi kalau sedera Lihat kembali Di bagian sedera Itu alur yang Terus bergerak Progresif Ini KTB-KTB Yang sedera Jalani selama ini Di dalam koridor Daripada Ini alur bagian Yang akan diikuti Jadi Seluruh pergerakan Pemuritan Melalui KTB Di dalam pelayanan Likop perkanta Sedera Kita memakai Pola itu Dan itu yang Harus kita kerjakan Sedera harus masuk Dalam proses Demi proses Tahap-demi tahap Dengan sangat serius Kenapa? Karena sedera Akan melakukan Juga dan menolong Orang untuk Sampai kepada Proses itu Seorang petobat baru Kalau tidak serius Di dalam prosesnya Dan tidak menghasilkan Profil seperti itu Maka dia tidak akan Bisa memimpin orang Di dalam penginjilan Kemudian masuk kepada Petobat baru Profilnya Kenapa? Karena dirinya sendiri Tidak masuk Tidak punya profil itu Terus dia mau Sampaikan apa dong? Jadi disini Sedera harus menekuni Menekuni KTB-KTB Atau pemuritan Yang sedera Kerjakan selama ini Jadi sedera Harus serius Jangan bolong-bolong Sekuni ini Kalau sedera Studi Sedera hal-hal Duniawi Hal-hal jasmani Hal-hal yang Sifatnya sementara Sedera begitu serius Menekuninya Tidak mau sampai Terbengkalai Kenapa hal yang Rohani sampai kita Untuk bisa mencapai Satu profil yang ideal Ya Di dalam prosesnya Kita tidak mau menekuni Dengan sungguh-sungguh Dan serius Ya Sedera ini yang akan Dijalani bersama Profil alur Seperti ini Itu sebabnya Sedera gambar Yang disamping sedera itu Menjadi satu gambar Yang sangat Tepat Kenapa? Kalau sedera tidak berani Memikul salib Sedera tidak akan bisa Masuk dalam satu proses Tuhan Terus menerus Sampai sedera mengalami Pertumbuhan yang signifikan Maka sedera akan Stuck di dalam satu tempat Waktu sedera bicara Tentang Oh saya sudah yakin Percaya Kristus kok Iya tapi Sedera harus bertumbuh terus Begitu Sampai sedera Bisa melayani Sampai sedera Bisa bermisi Begitu Nah ketika sedera Hanya berada di dalam Saya punya keyakinan Keselamatan Saya tetap tidak berbuat dosa Itu belum selesai Sedera stuck disitu Maka sedera Masuk terus Profil Prosesnya itu Sampai kepada Terus meningkat Sampai akhirnya Sedera bisa Menolong orang Bisa memuridkan orang Terus sedera juga Bermisi Begitu Ini proses alur Yang kita kejar bersama Jadi garis ini Ini garis Arah pertumbuhan Seorang dalam Pemuritan Jadi dia dari Petual baru Dia harus masuk Sampai kepada Murid Dia harus masuk Sampai kepada Pembuat murid Dia harus masuk Sampai kepada Pembina Pembuat murid Ini harus Arah pertumbuhan Seorang dalam Pemuritan Nah sedangkan Garis yang putus-putus Ini Kemampuan Penjangkauan Pelayanan Misalnya tadi Saya jelaskan Seorang petobat baru Dia bisa menjangkau Orang-orang yang Belum percaya Jadi dia bisa pergi Menginjili Di garis putus-putus itu Seorang murid Kemampuan Penjangkauan pelayanannya Sampai kepada dia Menginjili Dan kemudian Membawa mereka Sampai kepada Menjadi petobat baru Demikian pula ini Ya Pemuritan penurit Sampai sini Kesini Dan kemudian Kesini prosesnya Ini juga begitu Penginjilan Masuk kepada sini Kemampuan Di dalam Penjangkauan pelayanan Yang dia bisa kerjakan Jadi begini Seorang Seorang petobat baru Dia tidak mungkin Bisa menjangkau Sampai kesini Kenapa? Karena dia belum Sampai proses ini Hanya orang ini Yang bisa Dari penginjilan Dia Seorang petobat baru Dia sudah menginjili Dia tidak bisa Bawa orang ini Sampai kepada Pembina-pembuat murid Kenapa? Karena dia sendiri Belum masuk Dalam profil itu Kalau dia bisa Membawa sini Mungkin hanya teori Dalam hidupnya Dan orang ini Mungkin bisa berubah Sampai kesini Tapi dia sendiri Kan tidak Jadi ini Seolah-olah ada Miss Bisa sih Dia ditolong oleh Anugerah Allah Mungkin oleh orang lain Juga dan sebagainya Tapi dalam proses Pemuridan Yang kita kerjakan Dia harus Bawa orang itu Sampai kepada Alurnya ini Itu sebabnya Sedara Waktu sedara Jadi petobat baru Sedara terus Bawa diajak Sampai dia Sedara terus bertumbuh Sedara terus ajak Setiap orang yang Sedara sudah Beritakan injil Dan percaya Bina mereka Sampai kepada Disini juga Itu maksud Daripada garis Putus-putus Dan garis Tegas itu Kita punya ending Kita punya ending Semua kita punya ending Dan kita harus mencapai Dan masuk kepada ending itu Jadi sedara tidak akan Pernah selesai Pemuridan itu Kalau sedara hanya berhenti Disini Dan sedara tidak akan Pernah selesai Kalau sedara tidak masuk Sampai disini Dan terus-terus menerus Jadi sedara yang sudah Empat tahun Masih disini-disini Terus Terus sedara disini Gumbulin percintaan Terus sedara tidak akan Pernah bertumbuh Jadi jangan 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 Stask disitu sedara Walaupun masalah Percintaan itu Penting Tapi tekuni dulu Kehidupan rohaninya Mending jomblo Tapi sedara sudah menjadi Pembina pembuat murid Ya kan Amin Sedara saya mau Kasih waktu sedara Coba sedara lihat disitu Dan gumbulin sedara Berada di dalam Profil yang mana Walaupun nanti Sudah dibagi dalam Dua kapsel saja Sudah tidak bisa kemana-mana Tapi saya ingin sedara Merenungkan dan Menggumuli hidup Sudara sendiri Di dalam Tuhan Sudahkah sedara Memiliki profil itu Kalau sudah Pikirkan apa yang Harus sedara kerjakan Dan lakukan Untuk sampai Masuk kemudian Tahap berikutnya Kemudian baru Kita akan masuk Satu bagian lagi Untuk Menyimpulkan Seluruh bagian ini Menggumuli bersama Disitu nanti Dan kemudian Ketika sedara menggumuli Ini akan lebih Semakin baik Semakin sempurna Dan sedara akan memimpin Adik-adik saudara Orang-orang yang saudara Muridkan nanti Sampai kepada proses Yang ideal itu Nah PKK-PKK Nanti masuk Di dalam proses murid Jadi ada dua kapsel itu Kenapa tidak Dua kapsel yang lainnya Kita tidak tahu Atau ada beberapa Tapi tidak semua Bisa masuk disitu Jadi ini masih Garis besar Sudah dikelompokkan Di dalam dua bagian itu Hampir rata-rata Soalnya disitu Tapi saudara sendiri Yang mengerti dan memahami Tidak menemukan profilnya Ada yang menjadi Pembina pembuat murid disini Jangan-jangan Disini semua Bahaya nih Gitu ya Ada yang sudah mau lulus Masih disini Atau ada yang baru masuk Sudah langsung loncat disini Ya ini alur yang Akan kita Gumulkan bersama Di dalam sepanjang waktu Saudara setelah pulang Dari kem ini Saudara yang Memimpin Yang sudah memimpin Terus gumulkan Adik-adik saudara Supaya bisa masuk Dalam proses Yang sesungguhnya Saudara sendiri Sebagai pemimpin Saudara harus menggumuli Terus hidup saudara Untuk supaya saudara Masuk dalam proses itu Saya lagi ini Bukan penghakiman Kepada saudara Untuk kalau saudara Sebagai orang yang Disini saja disendah Tapi ini dalam proses Supaya kita bertumbuh Dan mengenal Tuhan Lebih baik Kita sudah jadi orang Kristen Yang berabad-abad Begitu ya Sejak dari bayi Sudah jadi Kristen Ya kan Orang tuanya yang Kristen Dari bayi Pasti jadi Kristen Kenapa? Pasti dinyanyiin Sejauh timur Sampai terus-terus perutnya Gitu kan Jadi Kristen Sudah Nah proses itu Harus dijalani Di dalam tahap-tahap ini Ya Jadi harus digumulkan Harus sangat serius Nah saudara Lihat kebutuhan Profil-profil ini Saudara yang belum sampai Kepada Saudara-saudara minimal Saudara posisinya Pasti disini Gitu kan ya Tapi mungkin ada Bagian-bagian yang saudara Belum menekuni dengan baik Dengan panggilan Dengan sungguh-sungguh Maka saudara Hidupi itu Tekuni itu Dengan sangat serius Nanti akan diperjelas Seperti apa Dan bagaimana itu Di dalam profil Profil dua ini Nah saudara Lihat kebutuhan-kebutuhan Saudara disini Disini ada kebutuhan-kebutuhan Kalau PKK-nya Belum memberikan Dan memenuhi kebutuhan Saudara Saudara bilang sama PKK-nya Saya minta kebutuhan Saya dipenuhi Supaya PKK-nya Memberikan tekanan Pembinaan yang ada Gitu ya Jadi jangan malu Sama PKK-nya Begitu kan ya Untuk memberikan Dan menyatakan Bahwa saya membutuhkan Pembinaan dan kebutuhan ini Apalagi kalau Yang gak jalan-jalan KTB-nya Datangin PKK-nya Saya harus sampai masuk Pembina pembuat murid Saya sekarang Masih sampai disini Maka ayo kita KTB Terus dengan sangat serius Kalau penuh setiap hari Gitu kan ya Harusnya Harusnya Idealnya Dia tidak mungkin Bisa mimpin kan Kenapa Karena dia sendiri Masih di dalam proses Walaupun tadi saya bilang Mungkin dia teorinya bisa Tetapi hidupnya sendiri Gak mengalami perubahan Maka mungkin orang itu Dapat berkat Dia sendiri tidak Diberkati Kita bukan mengajarkan Teori loh Dalam KTB ya Ingat ya saudara Kita mengajarkan Satu teori Dengan aplikasi Maka kekuatan Daripada KTB Adalah aplikasinya Didasarkan kepada Firman yang Digumuli Nah saya tidak tahu Itu di dalam proses apa Kasusnya seperti apa Dan bagaimana Mungkin salah satu Hal Nanti kakak-kakak staff lain Yang punya pengalaman Juga bisa tambahkan Saya jawab gitu ya Ya Mau gak mau Kalaupun dibubarkan Ini sudah berjalan Begitu kan ya Yang harus dia lakukan adalah Dia harus bertanggung jawab Sebagai PKK Di dalam memenuhi Dan menghidupi Profil dia Maka dia harus Sungguh-sungguh Sangat serius Double serius Bahkan untuk betul-betul memenuhi Apa yang menjadi Kebutuhan dia Mengerti ya maksudnya ya Profil dia harus dia Kejar Sampai betul-betul Sangat serius Begitu Itu yang pertama Ya Yang kedua Mungkin bisa ditolong oleh PKK yang sudah Cukup Dan sudah masuk dalam situ Untuk Membackup Begitu Saya gak pernah punya kasus ini Kita belum pernah Ini ya Tapi itu Bisa jadi seperti itu Yang ketiga Kalau memang dia betul-betul Error Begitu ya Di dalam profil Ya sudah Digantikan dulu PKK nya Karena bagaimana Saudara Seorang PKK Kemudian dia tidak punya Disiplin rohani yang baik Dia tidak pernah bersaat terdu Dia Tidak melayani juga Males-malesan Ke gereja juga Kalau terbangun Baru ke gereja Terus dia memimpin Memuridkan orang Apa yang dia muridkan Apa yang dia mau kasih Apa yang dia mau berikan Ngerti ya maksudnya ya Kalau dia punya keseriusan Maka dia harus Sungguh-sungguh Menjalani hidupnya Dengan sangat serius Baru kemudian Dia bisa mulai lagi Nah itu Perlu didisiusikan Mungkin perlu waktu dulu Jedak dulu Atau seperti apa Begitu Saudara kita tidak mau Menghasilkan murid Yang tidak punya kualitas Karena nanti akan turun Gitu nya Itu sebabnya Saudara sebagai PKK PKK Saudara bertanggung jawab loh Kalau saudara sebagai PKK Dengan Profil yang Hancur-hancuran Kemudian saudara memimpin Saudara logikanya Pasti murid saudara Lebih hancur dari Saudara kan Dari PKK nya kan Begitu kan ya Betul gak logikanya Kalaupun ada Tadi kita katakan PKK Mungkin dia bukan karena PKK nya Tetapi karena ada Bagian orang-orang yang Tuhan hadirkan Komunitas-komunitas lain Yang menolong Dan membackup dia Begitu Maka itu Harus sangat serius Begitu Intinya harus sangat-sangat serius Di dalam menekuninya Kita Tidak bisa juga Kamu beban Kamu masuk dulu Itu perlu dibicarakan lagi Kita tidak tahu Kasusnya Kenapa dia dulu Dimimpin Kenapa dia dulu Mimpin Dan mungkin Dipaksa apa Kita kan Mungkin dia punya Kerinduan yang sangat serius Mungkin ada Kelemahan-kelemahan Dia Tapi idealnya Dia harus masuk profil Jadi kita tidak Menurunkan standar Kita tidak menurunkan standar Ini persoalan Persoalan Kita itu Seringkali Masalah Mood Masalah mood Nah saudara Dalam memberitakan Injil dan pengajaran Kepada Injil Itu tidak boleh Mood-moodan Jadi seperti Rasul Paulus bilang Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Itu bukan hanya Bicara kesempatan Tetapi bicara Keadaanmu apapun Emosimu seperti apapun Kamu harus siap Memberitakan Injil Dan mengajarkan Injil itu Itu diajarkan Paulus Kepada Timotius Yang dalam konteks Dia malu Kurang percaya diri Itu bisa Mengganggu dia Jadi artinya Yang pertama Kita harus pegang dulu Prinsipnya Kita harus pegang dulu Prinsipnya Bahwa kita tidak boleh Terganggu Misalnya Saya baru diputus Pacar Tetap saja Kita harus beritakan Injil dengan sangat serius Tetap saja Memimpin dengan sangat serius Supaya Murid itu hadir Dan justru di dalam Kegalauan saudara Saudara bisa menjadi Contoh teladan yang baik Untuk menjaga hati Hidup di dalam Prinsip kebenaran itu Itu prinsip yang harus dipegang Nah Cara lain Di dalam praktisnya Adalah bisa jadi Perlu refreshing Misalnya Perlu waktu teduh Perlu ambil Waktu untuk Sabat Misalnya Supaya kita bisa Menyelami lagi Dan kembali lagi Kepada Kesegaran Kadang-kadang Kita Ini kan bicara Kejenuhan Kadang-kadang Bicara Kejenuhan Kita mau gak mau Harus perlu waktu Untuk refresh Misalnya Ikut retweet Seperti ini Juga salah satu Cara untuk Merefresh kita Sebagai PKK Kadang-kadang Kita stuck Dengan begini Kita disegarkan lagi Nah Yang perlu dijaga Adalah konsistensinya Memang untuk Memulai sesuatu Itu sangat mudah Nanti lebih banyak Kita bicara Di hari Senin Memulai itu Lebih mudah Tetapi untuk Mempertahankan Itu tidak mudah Itu lebih sulit Untuk sampai Kepada mengakhiri Itu lebih sulit lagi Jadi banyak orang Menggebu-gebu Di awal Tetapi kemudian Dalam prosesnya Dia kemudian turun Itu harus dijaga Konsistensi itu Nah itu sebabnya Harus ada komunitas Kemudian itu sebabnya Harus ada penyegaran-penyegaran Dan terus didampingi Kan saudara masih punya PKK juga kan ya Berbicara lah Konsultasi lah Kalau perlu Konsuling lah Begitu kan ya Supaya apa sih Yang jadi masalah Sehingga kita turun Down dan sebagainya Nah itu harus Segera diselesaikan Begitu Itu saran-saran Sedikit saran Kalau LRH Mengatakan Pengurita itu Semuanya Jadi kita Tidak akan pernah berhenti Jadi murid Dan kita tidak akan Pernah berhenti Dimuridkan Nah persoalannya Memang kita tidak selamanya Bisa bersama seseorang Sampai terus-menur Sampai seumur hidup kita Karena waktu jalan Konteks dan sebagainya Tapi prinsip kita Dimuridkan itu Semurid itu Kita terus menjadi Murid-murid Sedangkan Waktu kita bicara Tentang proses disini Ini kan terus Berkembang juga Sebenarnya Memang ini Ending Daripada Alur proses pemuritan Yang kita kerjakan Bersama dalam pelayanan Pekantas Tetapi ini kan terus Dibina juga Sedangkan Waktu sederhana Disini dibina Disini kan sederhana Ada PKP juga Masih disini Sederhana masih ada PKP Hidup kita Penuh dengan Pergumulan Dan pergumulan Sudah pernah selesai Dan kita terus Harus di Anakan oleh orang Yang lebih senia Mungkin Modelnya Bisa berbeda Akhirnya Misalnya KTB dalam konteks Mahasiswa Masih ideal Waktu alumni Mungkin sederhana Akan sulit Sudah KTB Walaupun masih Mungkin dan bisa Tapi kalau sudah Di luar jarak Jauh dan sebagainya Konteks pemuritan Melalui kelompok kecil Seperti itu Sudah beda lagi Tapi Sikap dan risik Kepada kita Sebagian mulit Dan memulitkan Itu Masih terus Harus Dijaga Nah kalau Ganti PKP Tergantung kasusnya Kalau PKP nya Minggar Melarikan diri Mau gak mau Kita harus ada Mimpin lagi Ada pemimpin Yang harus menggantikan Kenapa? Karena Kalau apakah Yang punya keseriusan Maka harus Ditolong Maka itu Yang namanya Pengurus-pengurus Di pentas Memikirkan Bagaimana Menolong Sesegera mungkin Karena dia Kan harus dibantu Karena dia Belum Menjadi Murid yang Bertumbuh Kalau PKP nya Ada kasus Kalau di medis Biasanya selalu Pergi 2 tahun Meninggalkan diriku Sendiri Untuk memikirkan Mereka Terus Sebenarnya Itu bukan alasan Untuk digantikan juga Kalau PKP nya Punya keseriusan Bisa memimpin Dia bisa datang juga Dan tanggung jawab Dia mengembalakan Murid itu Tidak pernah selesai Saya bisa Menggantikan mereka Sebagai PKP untuk menolong Di dalam konteks Seperti itu Jadi sebenarnya Pindah PKP nya itu Kenapa Itu persoalannya Di situ Apa yang jadi masalah Dan apa yang menjadi Penyebab Nah itu perlu diselesaikan Sehat-sehat saja Kalau selama itu Berjalan di dalam koridornya Artinya gini Bahwa PKP nya Bukan Kalau PKP nya Pindah kan Tidak sehat Sudah pasti ya Mau gak mau Carikan PKP Yang sangat selir Tapi masih Memungkinkan Kalau memang Akhirnya Masih bisa di handle Dan PKP Masih bisa bertanggung jawab Dan sebagaini Selama kalian Masih bisa Terus ber-KPB Dalam satu gembala Itu harus Terus ditekuni Jangan tiba-tiba Saya mau pindah Saya mau pindah Artinya begini Ada orang yang datang Saya mau pindah ke PKP Kenapa kamu mau pindah PKP Gak mau lagi Gak enak Sama PKP Itu justru Karena gak enak Itu kamu harus belajar Untuk Dan harus belajar Dalam proses Tuhan Untuk digembalakan Kasusnya Bukan karena PKP nya Gak benar Atau gak serius Atau mulai Tapi kasusnya Karena gak ada Memang gak ada yang sama Kan karakter kita Nah itu gak boleh Yang begitu-begitu gak boleh Kalau berdasar pindah Ya pindah rumah aja Itu harus tetap Justru ketika Sedangkan berhadapan Dengan PKP Yang berbeda Dan punya Konflik-konflik Justru disitu Proses Tuhan Juga membentuk Dan PKP nya juga Harus berproses Itu sebabnya Harus ada pengumuman Kepada PKP Itu harus ada Perbincangan Harus ada Petolongan juga Itu harus diselesaikan Kan ada banyak kan Yang Aduh gak enak Bindahan ini Saya harus bindah Nah jangan sedapa Mungkin Bindah-bindah Kita bukan Bindahan Ini kan Karena Menjadi PKP Itu kan Dengan keseriusan Di dalam doa Dan bergumulan Di hadapan Tuhan Jadi waktu saya bilang Bahwa kita Akhirnya harus memimpin juga Itu bukan Berarti karena Satu kewajiban Dan tanggung jawabnya Saya harus memimpin Saya memimpin Tidak Sedangkan harus gemuli juga Kenapa? Karena sebenarnya Harus mempengarangkan Ini manusia loh Bukan robot yang dikembarangkan Harus diarahkan kan Disini kan harus diproses gitu Nah itu kan Dengan pergumulan doa Dan keseriusan Pimpinan roh kudus juga Ini gak boleh sembarangan juga Nah kakak-kakak harus Diberi pengertian doa Aku Dia dipimpin Itu bukan berarti Seneng loh Mimpin kamu Begini dengan Yakunya Enggak akan saya enak Ya sudah Ini Nah ini Nah juga Itu benar pergumulan juga kan Emang PKP juga punya proses Pergumulan gitu Seperti itu Jadi Gak boleh sembarangan Justru ada orang yang Relah memimpin kamu Dengan modelmu Yang seperti itu Ya kamu bersyukur loh Begitu kan ya Gitu loh Ya Jadi harus Harus sampai serius Begitu Nah PKPK Sangat serius Menutupi Maka itu sebabnya Sedara Kalau ini Kalau sedara ikuti Profil-profilnya Alasan akak-kak keluar Tidak mau dipimpin Sedara Pasti Alasannya Gak bertanggung jawab Kecuali sedara ini Gak bertanggung jawab Di dalam bagian-bagian ini Alasan akak-kak mungkin Mungkin bisa dipertanggung jawabkan Gitu Nah itu harus diselesaikan Kalau kita bicara seperti ini Maka Kita akan Berusaha mencoba Untuk Mengbenapi Apa yang dikatakan Di dalam Roma 12 Ayat 2 Sedara Sedara silahkan Itu yang disebut Ada transformasi Sedara Jadi waktu sedara KPB Itu harus terjadi Transformasi Sedara Waktu sedara Belajar firman Tuhan Sedara Terjadi transformasi Firman Tuhan Itu bukan hanya Pengetahuan Tapi Mampu mengubah Hidup sedara Kalau sedara Jadikan firman Tuhan Itu hanya pengetahuan Saja Untuk mengetahui Mengetahui Firman Tuhan Tapi tidak Memubah hidup Itu ada Miss Itu sebanyak firman Yang sedara pelajari Dalam Memulihkan Pandemika Sedara Semampu Dan menolong Sedara Menubah hidup Sedara Jadi Hal lain sedara Kalau di dalam Roma 12 Ayat 2 Itu dikatakan Jangan Menjadi selupa Dengan dunia Tetapi Berubahlah Metamorfose Artinya Perubahan itu Merupakan sebuah Proses yang terus-terus Sasilakukan Dan disitu Ada campur tangan Allah Di dalamnya Itu gambaran Daripada Rasul Paulus Terhadap Perubahan Yang diambil Daripada Metamorfose Itu ya Perubahan Yang dari Bentuk Yang begitu Menjijikan Sampai Kepada Bentuk Yang begitu Lidah Sama Kan hidup kita Gambaran Dulu Kita Orang yang Menjijikan Di hadapan Tapi Tapi Kemudian Proses 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 Menjadi Ciptaan Baru Sampai Kemudian Kita Bisa Menjadi Indah Di hadapan Allah Memuliakan Allah Itu proses Yang harus dijalani Nah Sedang Untuk menjalani Proses ini Maka Ada 2 Usul Yang sangat penting Terlibat Di dalam Proses Pemulintan Melalui KTP Hidup Yang pertama Adalah PKK Sedang Harus menjadi PKK Yang ideal Seperti apa PKK Yang ideal Beberapa Contoh Saya sebutkan Pertama Menerangi Pertemuan Rohani Yang stabil Sedang Stabil Jadi PKK Harus Serius Di hidupan Rohaninya Di situ Rohaninya Jangan Naik Turun Sedang Naik Turun Sedang Lebih Naik Turun Lagi Nanti Kedewasan Rohaninya Harus Betul Diperkahan Terus Sampai Kepada Progresi Jadi Bukan Progresif Itu Sedang Naik Kemudian Turun Sedang Naik Terus Turun Ini Bukan Progresif Turun Terus Jadi Harus Sampai Pertemuan Rohani Yang Stabil Terus Stabil Itu Bukan Berarti Staf Begini Tapi Ada Stabil Naik Terus Terus Seperti Begitu Seperti Apa Itu Nanti Di dalam Konteks PKK Sedang Memulih Bersama Nah Sedang Yang Berikut Yang Yang Pasti PKK Ini PKK Yang PKK Pernah Dibina Di Dalam Pemulitan Yang Aktif Sedang Tidak Pernah KTB Terus Tiba Tiba Sudah Jadi PKK Tidak Pernah Dimulitkan Tiba Tiba Jadi PKK Sedang Kankitan Dari Mana Gak Tahu Saya Jadi Harus Aktif Di Dalam Pembinaan Itu Supaya Apa Bukan Pengetahuan Saya Tapi Terah Dikasi Supaya Terus Yang Berikutnya Yang Praktis Adalah Perlu Mengikuti Training Kepemimpinan Kemulitan Secara Arti Camp Misalnya KKTV Dan Sebagainya Supaya Pastinya Punya Kemampuan Untuk Menolong Ini Bagian Tekunder Tapi Ini Penting Bagaimana Sikon Mendekati AKK Bagaimana Menolong AKK Bagaimana Menolong Bagaimana Menjadi Gembara Yang Baik Bagaimana Melakukan Memimpin KTB Cara Memimpin Yang Baik Keterampilan Proses itu Sendiri Sudah Dijawarkan Ketika KTB Hanya Mungkin Sekarang Sistematis Berpikirnya Alurnya Yang Perlu Dibali Secara Itu Kepimpin Kepimpin PKK Kepimpin Model Gayanya Gaya PKK Gaya Apal Ayat Apal Ayat Sama Kakak Sudah 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 Begitukan Juga Nggak Percaya Ya Syukur Kalau Begitu Berarti Ada Pembenaan Kualitas Berikutnya Jadi Modennya Akan Nama Nah Itu Yang Sudah Dipelajari Secara Natural Tetapi Sudah Belajar Belajar Juga Secara Disiplin Ilmunya Yang Kemudian Sudah Juga Belum Memahami Pemuritan Dan Setuju Sebagai Strategi Pembinan Yang Aktif Untuk Pelayanan Sudah Menjadi PKK Terus Sudah Mengatakan Sudah 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 gak memimpin akhirnya gitu ya saya gak susah dengan pemerintah pemulihkan ini ya saudara pasti gak akan memimpin harusnya gitu jadi harus memahami juga, nah itu tadi sebabnya penting saudaranya, yang ini mengutakan seluruh alur ya, tadi mungkin ada yang kurang jelas, kalian saudara bisa bertanya secara pribadi kepada kakak-kakak staff yang ada disini ya, mungkin penjelasan kurang, penjelasan saya tadi kurang begitu, gak kurang gitu ya saudara bisa tanya secara pribadi nanti, disini kakak-kakak staffnya, kalian bisa tanya semua jadi harus dipahami itu supaya saudara mengerti, apa sih yang harus dilakukan bertanggung jawab juga saudara, di dalam pelayanan, studi keluarga dan sebagainya jadi kalau saudara menjadi PKK itu harus juga bertanggung jawab studi saudara, tidak bertanggung jawab ya akhirnya apa dong yang menjadikan contoh pelajaran begitu ya, saudara masalahan kuliah jadi, bukan hanya hal-hal rohani yang kelihatan rohani itu kayak kematuhan, tapi dalam bidang-bidang tanggung jawab yang lain juga harus dipahami jadi, tidak sangat serius saudara, sudah janjian jika pelayanan ada jam-jam tertentu terlapat dan sebagainya, saudara tidak bertanggung jawab tidak menghadiri, itu juga bagian pelajaran yang buruk mungkin tidak langsung saudara dilihat, akak-akak saudara terlihat, diperhatikan tetapi itu menjadi bekas disiplin saudara yang buruk dan sebagainya, sudah janjian apa? gak datang, batal, dan sebagainya macam-macam waktu KTB juga sederah itu sungguh serius waktu di situ yang bertanggung jawab hujan merintik gak datang hujan merubah gak datang rasanya selalu baju panas bila kepanasan hija dengan berujara kadang-kadang bisa membohongi jadi PKK-nya atau AKK-nya kita bilang jadi saudara gak jujur gitu ya oh sebentar masih ini macet padahal saudara baginya terlapat gitu kan ya masih OTW dari mana? padahal keluar panggahan jawabannya benar oh OTW gitu ya baru waktu sudah terlaku itu yang gak baik bagi PKK enggak ideal saudara saudara harus fitur kan bisa mengatakan oh iya maaf saya terlapat baru ini enggak ideal drama terus jadi hal-hal sepele lemeh saudara ya sepele itu sepele itu benar-benar lemeh gitu ya hal-hal sederhana tetapi itu menjadi penting dan itu akan dilihat oleh AKK-mu nanti kalau saudara akan memimpin kalau saudara sedang memimpin sekarang disiplin-disiplin itu akan menjadi kecerdasan bagi saudara ya saya akan terus memaklumi dosa-dosa AKK-mu kalau saudara sendiri masih terus berdosa iya kan? gitu seperti itu ya nah bersedia membagi diri dan hidup saudara salah satu esensi KTP itu adalah membagi diri dan membagi hidup saudara hanya bertemu kemudian tidak pernah ngobrol hanya KTP kemudian bahas memang tidak berani membuka diri tidak berani membagi diri itu KTP hanya teori saudara ya itu sebabnya saudara kamu bimbing mengembalakan bukan hanya sekedar ketemu kumpul enggak harus kembalakan melihat dan mendoakan dan sebagainya yang memberikan peladan begitu ya itu baru PKK ideal saudara ya jangan jadi PKK jadi PKK yang cuma ya pokoknya punya jabatan lah begitu kan ya jadi PKK gitu ya atau mantan PKK gitu ya yang serius kenapa ya kata-kata sebenarnya pertumbuhannya bergantung daripada saudara berkutip ya berkutip ya berkutip ya berkutip ya berkutip ya ketika saudara tidak bertanggung jawab tetapi Tuhan mempercayakan hidup daripada orang itu untuk saudara kembalakan ya tapi kemudian saudara tidak mengalakan dengan sangat baik tidak ada pertumbuhan kita sendiri tidak akan menikmati berkat daripada pertumbuhan itu jadi harus sangat serius ya nah saudara yang angkat tuh juga begitu saudara ya jadi PKK juga harus ideal harus ideal dalam hal apa misalnya dia harus sungguh-sungguh malam ini kelahiran kembali itu yang membuat dia serius menerbuni panggilan hidupnya serius dia tujuan hidupnya serius meninggalkan dosa dan sebagainya kalau dia main-main cuman jadi Kristen KTP begitu ya KTP sekarang penting saudara ya untuk nyobras pemidu ya ya tidak ada artinya yang namanya KTP itu kelompok tubuh bersama idealnya adalah katakan sudah sungguh-sungguh percaya khusus dan sudah sungguh-sungguh akhir baru artinya ada 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 satu titik poin diberangkap di sini ya itu yang harus terjadi ya nah dia juga harus memahami tentang komunitas saudara ya jadi waktu saudara memulai KTP saya harus menjelaskan kita ini mau ngapain sih di sini gitu kan ya bukannya segera kumpul-kumpul sharing ya ketemunya terus seling kok seminggu sekali bahkan seminggu bisa dua kali terus kenapa bahannya bahannya disitu-situ aja ya karena sharing terus ya sharing apa sharing kedalauan terus ya gini gini ya jadi harus memahami mengerti nah tadi semua sudah mengerti ya makanya saya bilang ini langkah awal daripada kegerakan kita memulai kembali ya kita sudah mengerti proses penguritannya ya jadi kita akan memulai sesuatu yang tanda titik baru untuk kegerakan di pelayanan di mahasiswa ya ataupun di mana saudara berada yang berikutnya memiliki pelayanan hati dan berjanji terhadap kelompok setia memenuhinya dan memiliki komitmen terhadap Tuhan Yesus ya jadi setia harus punya ketekatan ya ketekatan yang kuat kerewaan hati berjanji dan sebagainya jangan dikerjanji ya hanya belum berpati yang dikerjanji berikutnya saudara kelintuan untuk belajar firman Tuhan saudara aneh kalau ada orang yang sungguh-sungguh mau gitu ya ktb tapi gak punya kelintuan untuk belajar firman Tuhan padahal ktb itu kita belajar firman Tuhan ya ada belajar-belajar yang lain tetapi koin fokusnya adalah bagaimana firman Tuhan itu yang dipelajari dengan untuk mengubah hidup kita setia mendisiplin diri dan pengaturan waktu serta hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani jadi kesediaan PKK boleh marah-marah, boleh paksa tetapi kalau tidak ada kesediaan dari AKK tidak akan ada perubahan setelah boleh ancam-ancam dia boleh paksa-paksa dia tapi kalau tidak ada kerelaan tidak akan bisa menjadi perubahan jadi saudara semua harus rela disini punya kerelaan untuk mengalami perubahan mendisiplin diri mengatur waktu dengan baik dan sebagainya seperti ini kelak sedia memimpin pemuritan yang baru tadi ya jadi AKK sejak saat itu dia harus punya kesediaan untuk nanti memimpin juga nah gambaran untuk nanti memimpin ini akan menolong dia mengikuti proses pembinaan dalam pemuritan ini dengan sangat serius kenapa nanti dia memimpin soalnya orang yang punya gambaran oh nanti saya memimpin dia akan pokoknya asal jalan aja lah begitu daripada saya di kerja-kerja nanti paksa-paksa terus gitu kan ya ada pengurus tanya kamu kok Pak KTP ada yang lain tanya kamu Pak Pak KTP ditanya terus ya sudah ikutlah gitu tapi hanya segeda rutinitas nanti ya makna daripada pengurusannya jadi hilang gitu ya jadi seperti itu nah pertanyaannya terakhir bagian terakhir berapa lama kan diperlukan tadi jadi ada yang menjawab itu ya berapa lama diperlukan untuk seorang calon murid menjadi murid Yesus berapa lama menurut RRM sederhana mari kita hitung teman berapa banyak wapu yang sesungguhnya dipakai oleh Yesus berserta orang-orang yang dilatihnya berapa orang pernah saya sampai ke wapunya berapa banyak berapa lama kalau misalnya Tuhan Yesus memakai 12 jam sehari berserta murid-muridnya ya Tuhan Yesus kan terus menerus bersama muridnya ya kita hitung kasarnya maka selama 3 tahun ya selama B ya kita hitung 3 tahun itu 4.380 jam setahun dan dalam 3 tahun itu ada 13.140 jam itu pemuridan yang dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya wow berapa lama kan itu mari kita lihat jika kita dapat memakai 7 jam seminggu dengan murid kita 4 di gereja dan 3 di tempat lain setahun dengan orang itu betul ya 365 jam jadi jam minggu kalau sederhana padikan ya nah dengan cara yang demikian untuk mencapai penanaman waktu seperti Yesus dengan murid-muridnya kita harus bekerja selama 3 tahun tapi sangat serius ya Tuhan Yesus menghadirkan seorang murid sederhana ya sehingga dia memberikan waktunya 3 tahun pun untuk menghadirkan muridnya kalau kita melakukan itu maka kita butuh 36 tahun menghadirkan murid jadi kalau bicara seumur itu bukan seumur hidup seumur mati nah jadi sederhana kalau kita hitung konteksnya mahasiswa ya walaupun sekarang mungkin agak sulit dihitung 4 tahun jadi 4 tahun tidak terlalu lama untuk menghasilkan suatu karya yang bermutu di bawah berkat dan bimbingnya karena 4 tahun itu gak aman kalau kita bandingkan kita harus menghasilkan murid seperti Tuhan Yesus loh ya kan ketika sederhana mulai KTB hanya 4 tahun dalam masa kuliah sederhana sederhana bisa pergi kemana-mana walaupun selalu bisa dilanjutkan lagi dan mungkin harus dilanjutkan lagi karena memang 4 tahun sekarang tidak cukup untuk menghasilkan murid yang ideal seperti yang kita gambarkan tadi tapi andai kata 4 tahun saja itu sudah banyak mahasiswa yang malas dan rotol bagaimana kalau kita menghasilkan murid yang ideal hanya 4 tahun sangat sedikit tapi yang sedikit ini kalau kita sangat serius dan sungguh-sungguh dengan pertolongan roh kudus maka itu akan dimampukan itu sebabnya harga matinya adalah serius dan tertuni dengan sangat-sangat serius di dalam kategori jadi sederhana yang masih dipimpin ya tertuni itu sederhana yang memimpin kerjakan dengan sungguh-sungguh kalau ada PK kamu yang males-malesan cari dia datangin habis camp ini saya tidak mau lagi satu kali pun bolong kalau bolong kau saya ganti kan nah iya lho ada orang yang punya semangat kerinduan bertemu kemudian kita mainkan kita abaikan ya nonton PKK kejar itu atap kamu dengan sangat serius sampai dia tidak punya kata-kata lagi untuk menolak sediakan waktu dengan sangat serius kapan kamu bisa harus sampai begitu sederhana itu baru keseriusan ya punya senyum-senyum biasanya kayaknya jadi kita tidak melakukan sesuatu yang main-main ya supaya kita menghasilkan satu kualitas jadi menembuka sebuah buah jati memakan waktu bertahun-tahun lamanya tapi sebuah jam rupanya dapat bertumbuh dalam semalam memang pemimpin yang setia dan mampu akan memakan waktu yang lama ya dan pertolongan Tuhan akan menolong dan memapukan kita sudah mengerti sekarang isi pemulitan ya kami sudah kerjakan tetapi mungkin masih ya pokoknya jalan lah gitu ya jadi sederhana kalau ditanya oleh si PIKTB nya sudah jalan dulu sampai beberapa itu artinya terkurang dan sekaligus nasehat untuk sederhana jangan nalaikan dan abaikan KTB sederhana gitu ya itu adalah orang-orang yang tidak sangat suka rela mengingatkan sederhana sesuatu yang mau mengingatkan gitu kan ya itu anugerah untuk mengingatkan penolong kita ya baik sederhana Sekarang mari kita ambil waktu tersebut dengar Mari kita pikirkan kembali KTB yang sudah kita kerjakan pengulitan yang sudah kita jalani bersama selama ini Sekarang mari kita mengumpulinya bersama kembali dan kita mengambil satu keseluruhan komitmen untuk betul-betul menekuni panggilan pengulitan ini supaya kita boleh hadir sebagai murid yang memuliakan Tuhan murid yang selupa Kristus dan kita juga bisa menjadi murid yang memulitkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih